Kebakaran juga terjadi di kota Pontianak Selatan, dua bangunan di Jalan Siam Ludes terbakar. Tetangga korban kebakaran yang tengah sakit selamat setelah dievakuasi warga. Lokasi yang terbakar berada di pemukiman padat penduduk sehingga tim pemadam kebakaran mengalami kendala saat menghalau api. Api pun dapat padam satu jam kemudian. Kesulitan kita pertama-tama air tapi dengan kawan-kawan bahu-bahu juga dari kawan-kawan komunitas dari PMI juga mensuplai airnya kepada tanki pemadam. Alhamdulillah dengan kerjasama yang baik kami dapat menanggulangi dua buah rumah semi-permanen. Satu lantai dua yang satunya lantai satu. Kesulitan awal kita masuk di dalam gang ini juga cukup sempit. Tadi air kita ada menerima laporan juga dari warga, katanya ada satu warga yang sakit. Namun setelah kita telusuri dia sudah diusirkan. Orang tua? Orang tua. Yang rumahnya terbakar? Tetangga, tetangganya.